Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Bahwa salah satu kunah yang dianjurkan untuk dikerjakan sebelum tidur adalah berwudu Setelah berwudu, kunah lainnya juga digunakan untuk membaca doa sebelum tidur Nah, orang yang berwudu lalu membaca doa sebelum tidur, kemudian tidur, lalu ditakdirkan meninggal pada tidurnya tersebut Insya Allah orang tersebut meninggal dalam badan jepro Apa maksudnya? Kemeninggal dalam keadaan, menjalankan sunnah, wudu sebelum tidur, dan sunnah membaca doa sebelum tidur Saya bacakan hadisnya nomor 247 Atasana Muhammad bin Muqatil, kala akhbarana Abdullah, kala akhbarana Setyan al-Mansur, man Sa'ad bin Ubaidah, hanil Farah bin Azib, kala Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika kamu hendak tidur, maka berwudulah seperti wudu. Orang yang mau salat, artinya menyempurnakan wudu. Setelah itu kemudian berbaring ke sebelah kanan Setelah itu membaca doa Allahumma atlam tu wadihi ilaika Wapawabtu amri ilaika Wa al-ja'adu wohri ilaika Rabbata wa rahbatan ilaika Lamal ja'a wa laman jaminka illa ilaika Allahumma amantu bishitabikan ladhi anzalta Wa binatihikan ladhi arsalta Jika orang tersebut melakukan hal tersebut Berwudu dan membaca doa tersebut Fa'imutka min layla kita fa'anca halal fitrah Jika orang tersebut meninggal pada malam itu Maka dia meninggal dalam keadaan fitrah Fad'al hunna asiroma tata salam abih Jadikanlah doa tersebut merupakan kata-kata terakhir Yang diusapkan sebelum jujur Jadi sudah cukup belaklah ya Tunah sebelum jujur itu adalah bermudu yang pertama Lalu yang kedua membaca doa sebelum jujur Fad'al hunna jika dia ditaksirkan meninggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!